Wakil Presiden di Sufkala menilai upaya membunuh diri berasal dari pemahaman atau ideologi ajaran yang salah jika menilai masyarakat bijak dalam menanggapi dan tidak akan terpengaruh oleh teror di Kartasura. Ya semua yang berbentuk teror tentu pasti pemerintah akan memberantasnya. Ya memang karena polisi yang di depan maka polisilah yang selalu menjadi juga tempat terdepan untuk mereka mengambil balasan gitu, buat balasan. Tapi itu tugas polisi dan kita berterima kasih kepada kepolisian yang telah berbuat sangat banyak untuk itu. Bahwa ada yang membunuh diri ya itu semuanya ideologis yang menjadi tindakan. Orang boleh berideologi keras tapi tindakannya tidak dalam bentuk seperti itu. Masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Masyarakat tetap pada waktunya itu memahami itu. Dan saya yakin masyarakat tidak terpengaruh.